Nah itu teman-teman Ini yang tempoh hari sudah kita potong Sudah mulai Sebagian batangnya sudah mulai Coklat percabangannya Ini contohnya nih, kemarin saya lihat Sudah mulai coklat Sudah mulai membesar nih percabangannya Kemudian itu yang baru Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sobat Sobat bonsai, ini saya ada di suri hari Kurang lebih jam setengah lima Dan aktivitas saya kali ini Ini hari Kamis ya, hari Kamis kurang lebih tanggal Tanggal 9 Februari 2023 Nanti akan kita cek Satu bulan berikutnya, itu tanggal 9 Kurang lebih ya, tapi ini kan tanggalnya Sampe tanggal 28 Jadi kita majukan sedikit, bukan tanggal 9 Kita akan cek tanggal 12 Maret Januari, Februari, Maret Pas satu bulan Nanti akan kita cek lagi videonya Oke, ini aktivitas kita Kita akan Nanam setekan sancang Seperti biasa Medianya dan lain sebagainya Nanti akan kita Lihat langsung videonya ya teman-teman Nah, berapa batang sancang itu Banyak sekali teman-teman Kemarin hasil dari Cangkoan Dari tempat bangmuji Batangnya Kan ada sisa tuh Kita akan tanem Teman-teman Nah, mungkin nanti kalau hidup Kita bisa berbagi atau gimana Nantilah ya Kita yang penting kita tanem dulu Gimana caranya Kita akan lihat langsung Dan ini bahannya ada disini Barusan saya potongin kemarin Sore Yuk teman-teman kita lihat Nah, ini bahannya teman-teman Ada lumayan lah ya Banyak ini teman-teman Mungkin adalah kurang lebih Kurang lebih ini 100 batang ada ini Atau kalau pun kurang kurang sedikit Kurang lebih 80an Dan ini yang ranting Kita akan stack pocek juga Oke ya Saya siapkan dulu Semua segala sesuatunya Nanti akan saya bawa ke lokasi Oke Nah, ini medianya teman-teman Media ini Yang paling bawah Saya kasih sekam Ini pembaruan ya Saya akan coba Teknik yang baru Kalau-kalau ini Lebih efektif juga Tapi saya belum berani ya maksimal, nah di atas ini aja saya kasih sekam bakar nah kita nanti di atasnya kita kasih pasir langsung kita tutupin bentar ya nah ini sudah saya kasih pasir ini bawahnya sekam kita lihat ya teman-teman tuh sekaming tadi tuh nah kelihatan ya tuh sekaming tadi saya tutup pasir harapan saya akarnya karena kemarin saya lihat dia pertumbuhan akar itu sehingga daunnya tidak gemuk karena tidak banyak vitaminnya, dia hanya vitamin yang ada di pasir ini, nah ini akan kita tanam dengan di atasnya pasir, di bawahnya sekam kalau-kalau dia pertumbuhannya lebih mantep, lebih keren nah ini sekarang kita stack disini teman-teman, sebentar saya ambil bahannya dulu nah ini, sudah saya ambil sebagian, sebagiannya belum saya pikir karena tempatnya ini kecil, sempit saya akan bagi dua nanti jadi konten yang ini juga saya khususkan batang yang lurus, belum ada cabang nanti saya buat konten saya bagi dua ya teman-teman nanti kita sama-sama belajar yang satunya sancangnya yang modelnya ada cabang sudahan, nanti kita coba ya nah ini akan saya tanam kayak mana, biasa aja teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini saya taruh di bawah pohon asem ya ini tamarindus saya taruh di bawahnya karena teduh dia nah seperti ini teman-teman nanti kalau sudah tumbuh terserah kita mau programnya apa nanti kita pilih sendiri selera kita aja teman-teman kita mau program pendek kita mau program indukan yang penting ini tumbuh dulu nanti baru kita pilih emang saya ada sebagian yang langsung saya tanam di di lahan ground banyak saya nanam tadi pagi juga saya nanam cuma gak saya buat konten udah saya buat video tanamnya biasa aja kalau di tanah saya cangkol gitu aja terus saya tanam nah ini satu baris ini ada 8 dan ini berarti ini muat sekitar 40an batang ini intensitas hujan masih tinggi teman-teman jadi ngetek aja teman-teman batang kecil batang besar kita ngetek aja kayak mana hasilnya nanti kita pantau tanggal 9 bulan 3 ini bulan 2 dan 3 sebelum romadon itu ya nah seperti itu ya fix ini satu baris 9 disini eh ya satu baris isinya 8 kita coba dia mampu berapa disini stek sanjang punya saya berhasil itu yang sudah satu bulan di belakang sempat saya syuting dia dalam posisi 2 minggu dan ini kita mulai lagi sempat saya syuting sudah subur dan ternyata saya akan coba dengan teknik yang berbeda mudah-mudahan dengan teknik berbeda ini nanti ada perkembangan baru yang mesti kita bisa kita kembangin kayak medianya kita campur ini kan kita coba gimana teman-teman dah nyetek setiap hari jangan gak nanam tiap hari nanam saya hari ini udah berapa batang sudah ada ada kalau 50 batang nanam tadi pagi cuma langsung saya ground kayak begini batang setekan gini langsung saya tanam aja di tanah musim hujan sangat mendukung musim hujan sangat mendukung kenapa saya tanam iya cepet benar dia kita gak perlu nyiram kuat dia akarnya 3 bulan musim panas datang juga insyaallah masih kuat teman-teman gak usah dipikirin omongan orang nanam aja sudah orang gak seneng biarin bukan urusan kita kita nanam aja biarin mereka yang suka ngurus-ngurusin urusan orang tinggal-tinggal aja kita nanam aja terus fix ini satu batang isi 50 fix teman-teman satu batang isi 50 fix satu batang isi 50 ini lima baris baris ke sini baris ke sini 5 baris ke sini 8 ya teman-teman fix nah ini saya akan tunjukkan sama teman-teman ini masih sisa nih nanti akan saya tanam lagi di tempat yang lain saya pikir caranya sudah ya sama teman-teman caranya sudah ini medianya di bawah sekam di atas pasir ini saya coba metode yang kedua biasanya saya cuma pasir murni ya teman-teman kita ancepin aja kita lihat nanti umur satu bulan ke depan tanggal 12 Februari ini tanggal 9 Februari nanti tanggal 12 Maret kita akan lihat teman-teman ini kita lihat perkembangan yang satu bulan media pasir videonya sudah ada waktu saya nyetek ini usia satu bulan ya kan teman-teman nah ini yang dulu pancingan nih ini udah tua sekarang daunnya udah menguning sudah ganti tunas yang baru oke ya ini aja ya videonya ya nanti kita buat setekan yang bercabang kayak mana nah itu tekniknya teman-teman ini sisanya akan saya tanam nanti di di tempat yang lain ya ini belum saya siapin itu pikir saya cukup segitu ternyata banyak sekali bahannya nah ini yang di belakang ini ini yang kemarin videonya setekan yang 10 cm ini sudah pada tubuh akan saya biarkan biarin dia tinggi membesar penyeimbangan ranting dahan baru nanti akan kita program oke ini aja ya semangat terus saya akan tanam yang setek cabang kayak mana nanti kalau setek cabang ini perkembangannya karena saya ngeliat disitu ada yang bercabang tumbuh dan bagus nah gimana kalau enggak kita nanti akan setek yang khusus cabang-cabang oke ini aja ya saya pamit undur saya Iwan saya brother salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu teman-teman ini yang tempuh hari sudah kita potong ya sudah mulai sebagian batangnya sudah mulai coklat percabangannya ini contohnya nih kemarin saya lihat sudah mulai coklat ini sudah mulai membesar nih percabangannya nah kemudian itu yang baru tempuh hari kita baru nanam lagi yang kemarin ya ini temannya yang cabang percabangan nah kali ini kita akan nanam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati